Masih ingat, berapa kali saya mengatakan nation interest sebuah negara bisa menjadi nation threat negara lain? Menekan puluhan kali saya telah mengatakan dari berbagai sudut dan telah berulang kali saya berikan solusinya. Kalau saya boleh bertanya, adakah yang memikirkan tentang ancaman negara Indonesia? Jawabannya, kayaknya nggak ada deh, karena kayaknya tidak paham. Saya mulai lagi dari sisi lain, lagi, dan sayangnya sahabat mungkin capek nonton videonya. Dan sayangnya saya nggak akan pernah menyerah menjelaskannya. Nation interest bangsa China jelas perluasan wilayah dan kekuasaan dengan hagemoni ekonomi. Strateginya salah satunya adalah dengan China money, China labor, dan China machinery atau China technology. Salahkah China menggunakan strategi ini? Jawabannya, tidak. Sekarang kita melihat psychological lender atau satu sisi tentang bagaimana secara psikologi peminjam uang tersebut. Apa sih yang ada dalam pikiran pemberi pinjaman? Ya, apa sih isi otaknya rentenir? Pemberi pinjaman ingin untung sebesar-besarnya. Yang dipinjamkan harus kuat terus bayar selama-lamanya, kalau perlu tidak lunas-lunas. Dan terus bergantung kepada peminjamnya, baik itu uang, tenaga, atau peralatan. Kita lihat cara IMF, cara memakan sebuah negara. Dan persis itu yang dilakukan oleh China dengan BUMN-nya dan dengan pemerintahnya. Nah, bedanya IMF dan World Bank kesannya institusi. Kalau China adalah country, tetapi ternyata IMF dan World Bank adalah country, yaitu Amerika juga. Jadi keduanya adalah nation interest. Sudah mulai paham? Jadi, Indonesia pasti dibuat masuk ke debt trap, pasti dan harus masuk. Inilah yang saya tidak setuju dengan kebijakan foreign direct investment. Sayang, ini ada dalam mindset pejabat negara saat ini. Sayangnya, pada nggak sadar bahwa kita akan masuk ke debt trap. Eh, jangan-jangan sudah ya. Sayangnya, yang merasakan ruginya adalah demografik populasi di 2030 nanti, bukan sekarang. Jadi nggak terlalu terlihat ancaman itu secara fisik sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong, jangan dikira Suntoloyo ini membuat video ini terus-terusan ini paham banget tentang geokopolitik dan di geostrategi. Nggak juga sih sebenarnya, sok-sokan aja, tau-tau dikit aja, tapi coba bangun interes. Nggak salah toh niatnya, sehingga hati kecil kita terpancing. Pertanyaan berikut, think tank negara ini siapa ya? Bener lho, nation interest itu beda dengan program kampanye seorang calon pemimpin negara. Nation interest bukan di set setiap 5 tahunan, tetapi harus jelas terpampang dalam jangka ratusan tahun ke depan. Makanya saya tanya, mau kemana Indonesia? Kofadis Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.